Sebagai perbandingannya, negara tetangga kita, Malaysia, gaji gurunya itu sekitar 19... Wah, 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 jauh banget. Aduh, 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 gaji guru di Indonesia dan Malaysia ini bagaikan langit dan bumi, ya. Perbedaannya jauh sekali. Ekonomi hanya dianggap berjaya apabila rakyat meraih gaji dan upah yang bermakna untuk menjalani hidup yang lebih selesa. Untuk itu, kerajaan bersetuju menaikkan kadar gaji minimum dari Rp. 1.500 kepada Rp. 1.700 sebulan. Naik Rp. 200.000. Nah, pertanyaan saya di sini adalah apakah gaji minimum ini berlaku untuk seluruh negeri di Malaysia? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat, walafiat, dan dimurahkan riskinya. Amin. Ya Rabbana Alamin. Saudara, kita sudah sama-sama tahu bahwa pendidikan di Malaysia lebih unggul daripada Indonesia. Itu terlihat dari data survei yang ada, yang mengatakan bahwa Universitas Malaysia masuk dalam 100 besar. Sementara Indonesia 200 besar sekalipun tidak masuk sebagai universitas terbaik di dunia. Sedangkan Malaysia masuk 60 besar. Ya, itu terjadi karena pemerintah Malaysia itu memprioritaskan pendidikan. Pemerintah yang memprioritaskan pendidikan tentu dia akan memberikan perhatian penuh kepada pendidikan, kepada aspek-aspek yang mendukung pendidikan. Mulai dari hal yang kecil hingga yang besar. Termasuk soal guru dan kesejahteraannya. Bicara soal kesejahteraan, maka ini tentu berkaitan dengan gaji. Besar atau kecil gaji yang didapat oleh guru ini mempengaruhi kualitas mengajar guru di kelas. Semakin besar gaji yang diberikan, maka guru akan memberikan kualitas mengajar yang lebih baik. Sebaliknya, apabila guru itu mendapatkan gaji yang kecil, maka guru itu juga akan memberikan kualitas mengajar yang rendah. Karena akan ada problem-problem yang akan datang apabila guru itu mendapatkan gaji yang kecil. Salah satunya adalah mereka tidak akan fokus mengajar, karena dia akan berpikir bagaimana caranya mendapatkan gaji sampingan untuk menutupi keperluan-keperluan sehari-hari. Menafkahi keluarga. Bicara soal gaji, sebetulnya berapa sih gaji di Malaysia itu untuk guru? Dan berapa juga gaji di Indonesia? Oke, kita akan tonton satu video yang memaparkan tentang besaran gaji yang didapat oleh guru di Indonesia dan guru di Malaysia. Oke, kita tonton bersama-sama. Bang, gaji guru di Indonesia sama di luar negeri bedanya berapa? Menarik nih. Gaji guru adalah salah satu hal yang nentuin kualitas pendidikan di negara kita. Soalnya sebagus apapun gurunya, sepensi apapun itu guru, kalau apresiasinya rendah, pasti lama-lama lelah. Emang berapa sih gaji guru di Indonesia? Terus saya punya sama Aydin, saya Sintu, dan Business Insider. Di Indonesia, gaji guru itu sekitar 1,5 juta sampai 5,9 juta per bulan. Itu guru yang udah PNS. Kalau guru yang masih honorer, cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Ini buat kamu yang masih sering bandel sama guru, nggak sopan, coba tobat ya. Mereka capek soalnya. Tolonglah. Sebagai perbandingannya, negara tetangga kita, Malaysia, gaji gurunya itu sekitar 19,8 juta per bulan. Jauh banget. Bahkan di data 30 negara yang masuk Organization for Economic Cooperation and Development, Indonesia jadi urutan terakhir dalam masalah gaji guru, yaitu sekitar 3,5 juta per bulan. Aduh kecil kita. Dan yang paling tinggi itu di negara Swiss, dengan gaji sekitar 83 juta per bulan. Swiss 83 juta. Mana di menurut kamu? Ada yang mau jadi guru nggak? Aduh, gaji guru di Indonesia dan Malaysia ini bagaikan langit dan bumi ya. Perbedaannya jauh sekali. Guru di Indonesia, kisaran gajinya 1,5 sampai 5 juta. Sementara di Malaysia itu hampir 20 juta. 19,5 juta. Wow. Dilihat dari gajinya saja, ini nampak sekali bahwa Malaysia itu sangat memperhatikan soal pendidikan. Memprioritaskan soal pendidikan. Gurunya itu betul-betul diapresiasi dengan gaji yang tinggi. Karena Malaysia tahu siapa orang yang mencerdaskan anak bangsa. Siapa lagi kalau bukan guru. Maka dari itulah Malaysia itu memberikan gaji yang besar kepada guru. Karena mereka mempunyai peran penting untuk memajukan negara. Membentuk SDM-SDM yang bagus dan berkualitas. Makanya guru itu digaji dengan gaji yang tinggi. Biar mereka itu fokus mengajar siswa-siswa. Mengajar murid-murid di kelas. Tidak perlu memikirkan hal yang lain. Tidak perlu memikirkan kerja sampingan untuk mendapatkan gaji tambahan. Saya rasa gaji segitu sudah cukup bagi guru-guru di Malaysia. Saya rasa gaji segitu cukup untuk keperluan sehari-hari. Satu bulan ke depan. Bahkan mungkin juga bisa menabung. Maka tidak heran kalau kualitas pendidikan di Malaysia itu jauh lebih unggul daripada di Indonesia. Karena gurunya itu diapresiasi dengan gaji sebesar itu. Sementara di Indonesia guru PNS, guru pegawai negeri sipil itu kisaran satu setengah hingga lima juta. Jauh sekali perbedaannya. Belum lagi guru honorer yang gajinya cuma ratusan. Kisaran dua ratus hingga lima ratus ribu. Dilihat dari ini saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa begitu tidak mementingkan negara Indonesia, pemerintah Indonesia ini terhadap pendidikan. Gurunya di gaji segitu. Yang lebih miris lagi itu guru honorer. Bagaimana mereka bisa fokus mengajar murid-murid di sekolah dengan gaji segitu. Duit ratusan ribu itu tidak akan sampai untuk dimakan satu minggu. Aduh, pemerintah menuntut guru-guru untuk memberikan kualitas mengajar yang terbaik kepada murid-muridnya. Sementara guru-gurunya hanya di gaji segitu. Maka wajar dan maklum kalau kualitas pendidikan di Indonesia ini rendah. Karena kualitas mengajar guru di kelas pun juga tidak bisa maksimal. Karena banyak pikiran tentang perekonomian mereka. Oke, selanjutnya kita tonton satu video yang mana Malaysia akan menaikkan gaji minimum per tahun 2025. Berapa gaji minimum yang akan diberikan oleh kerajaan Malaysia? Oke, kita tonton bersama-sama. Kerajaan Madani sentiasa menitik beratkan soal pendapatan rakyat. Pestrukturan ekonomi hanya dianggap berjaya apabila rakyat meraih gaji dan upah yang bermakna untuk menjalani hidup yang lebih selesa. Untuk itu, kerajaan bersetuju menaikkan kadar gaji minimum dari RM1,500 kepada RM1,700 sebulan. Naik RM200, ringgit ya. Dan akan berkuat kuasa mulai 1 Februari 2025. Penangguhan hanya diberikan membabitkan majikan yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja bagi tempoh 6 bulan iaitu berkuat kuasa 1 Ogos 2025. Kesuma juga akan menerbitkan garis panduan untuk rujukan pekerja. Jadi, ini harus dibedakan. Gaji untuk juruteknik terlatih, lulusan TV, mahasiswa, graduan universiti tidak boleh digunakan kadar RM1,700. Mereka wajar diberi pertimbangan dan kita akan pantau syarikat-syarikat yang berjaya dan beruntungan besar yang tidak bersabah kalau mengekalkan gaji siswaza pada tahap yang rendah seperti yang ada sekarang. Dibedakan ya. Gaji minimum dinaikkan menjadi RM1,700 yang tadinya RM1,500 itu kalau dirupiahkan berapa ya? Lebih kayaknya dari 5 juta itu. Hampir 6 juta kalau dirupiahkan. Gaji minimum di Malaysia. Nah, pertanyaan saya di sini adalah apakah gaji minimum ini berlaku untuk seluruh negeri di Malaysia? Apakah ini hanya berlaku di beberapa negeri ataukah seluruh negeri di Malaysia berlaku gaji minimum RM1,700? Yang berkenan mohon tulis di ruang komen. Kalau di Indonesia itu kan gaji minimum tiap provinsi, tiap daerah itu berbeda. Gaji UMR-nya. Minimum gajinya berbeda tiap-tiap daerah. Contoh kalau di Surabaya itu sekitar 4 juta berapa gitu. Di Jakarta sekitar 5 juta berapa gitu. Kalau di Solo itu sekitar 1 juta berapa gitu. Nggak sampai 2 juta kalau tidak salah gaji minimumnya. Begitulah. Jadi di Indonesia ini gaji minimum itu tiap daerah berbeda. Apakah tadi gaji minimum yang ditetapkan oleh Perdana Menteri itu berlaku untuk seluruh negeri di Malaysia? Mohon yang berkenan dijawab dalam komen. Dan tadi saya juga salut ya, salut kepada Perdana Menteri bahwa untuk graduan untuk lulusan universiti itu dipertimbangkan gajinya. Jangan sampai dia digaji dengan gaji minimum 1.700 kalau boleh dipertimbangkan. Maksudnya gajinya itu harus kalau boleh diatasnya 1.700. Wow. Perhatian betul ya Perdana Menteri Malaysia ini. Betul-betul memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Soal gaji pun itu harus dipantau ya. Apalagi yang lulusan universiti jurutehnik itu betul-betul dipantau. Tidak boleh gajinya 1.700. Wow. Bertuah beruntung rakyat Malaysia mendapatkan pemerintah atau Perdana Menteri yang perhatian seperti ini. Jadi di Malaysia itu mereka yang punya ilmu mereka yang punya pengalaman betul-betul diapresiasi. Udah lah gaji minimum udah tinggi segitu dan untuk lulusan universiti gajinya harus lebih tinggi dari gaji minimum. Wow. Sementara di Indonesia kadang mereka yang punya pengalaman tinggi yang punya ilmu tinggi kadang tidak dihargai. Bahkan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan ijazahnya itu sangat sulit. Oke. Mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Pada intinya gaji guru di Indonesia dan Maraisa itu bagaikan langit dan bumi itu intinya. Dan pekerja di Malaysia lulusan universiti atau yang punya keahlian atau juru teknik itu diapresiasi dengan gaji yang pantas yang sesuai. Good job. Oke. Sampai jumpa di News Content. Wassalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb.